Halo sahabat-sahabat Bioner sekalian, sedang bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar? Tetap semangat mining ya sampai saat ini? Apakah masih tekun atau sudah rontok? Jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman. Kita sudah membangun begitu lama, sia-sia kita membangun kalau kita tidak tekun sampai akhir. Nah ini kita lihat ya, para pelajar dari luar, ini lihat, anak-anak pelajar. Mereka mining ya, mereka mining semangat, mereka membawa gambar Pinetwork ya. Mereka tetap semangat. Nah ini dari Pinetwork ya, keren ya gambar-gambar begini ya teman-teman ya. Nah ini kalau sudah open mining dengan 3.14.159, ini mau 100 Pinetwork pun dapat ini. Tapi ini sepertinya cukup 5 atau 10 Pinetwork ya. Begitu teman-teman, tetap semangat. Informasi kali ini belum ada, saya belum mengecek ya beberapa, saya cek tadi pagi belum ada informasi. Gak tahu kalau hari ini, siang ini apakah ada informasi, sebentar di cek lagi teman-teman. Tapi saya akan melihat komentar dari rekan-rekan semua, pioner. Saya salut dengan seorang rekan pioner yang katanya kambingnya sudah 4 kali melahirkan, menunggu open mining ya teman-teman ya. Tetap semangat. Saya lihat komentar rekan-rekan semuanya. Nah ini ada 5 jam yang lalu ya. Emrido Maulana, motivasi Bang Dema adalah support bagi kami untuk terus bergerak maju sampai ujung perjalanan di Pinetwork. Terima kasih abangku ya kalau merasa termotivasi. Ya karena saya punya channel, saya ngomong positif ya membangun teman-teman ya syukurlah kalau teman-teman merasa terbangun. Kita gak bisa ngaku-ngakulah. Apalagi ini nanti ada orang yang kepanasan Bang. Bang Yuser Amin ya. Dari Bang Turino, selamat pagi Bang Dema, salam petir dan sukses. Memang perlu kesabaran yang tinggi. Tanpa ini hasil akan sia-sia. Moga pioner kita tetap semangat dan sukses sama-sama. Benar ya. Saya pribadi teman-teman punya dasar ya. Saya melihat ya dulu FCC, P-Future. Saya sudah menikmati hasil pada saat itu. Waktu masih mining, tapi sekarang tradingnya saya gak terlalu suka trading. Aplikasinya benar. Real. Kita mining, kemudian kita bisa cari karena itu aplikasi-aplikasi. Aplikasi benar. Itu dasar-dasar saya teman-teman. Sampai saat ini yakin dan tetap menunggu. Oke. Bang Muhlis, itu sudah pasti Bang. Setiap umbi yang kita tanam pasti membuatkan hasil walaupun tidak semua berisi. Yes. Ini adalah orang yang positif. Ini kata-kata yang luar biasa. Umbi-umbian yang kita tanam. Kadang-kadang, wah ini keren ini. Ada yang tidak berisi. Ada yang besar isinya. Tetapi kita memulai untuk menanam. Ya kan? Saya bawa pemikiran rekan-rekan. Pada saat kita menanam padi, ada yang tidak berisi juga. Ada yang dirusak oleh burung pipit. Ada yang berisi. Tetapi namanya kita sudah berupaya. Kalau kita sebelum menanam padi, tapi kita berpikir tidak mungkin berhasil. Maka kita tidak lagi berusaha. Maka kita adalah orang-orang yang sangat malang. Yang pernah hidup di dunia ini. Ini lalap-lalapnya juga nih. Mengganggu sekali. Minta maaf teman-teman ya. Anggaplah itu apa namanya? Penyinyi ya. Ada penyinyinya. Tunggu ya. Ternyata memang ada banyak ya. Jadi susah untuk kita mau punahkan mereka ya. Nah, itu anggaplah itu penyinyi ya. Nah, teman-teman. Ini channel ini live. Maksudnya apa ya? Apa adanya kan? Ada yang lewat-lewat. Diajak. Ini yang tidak dimiliki oleh channel-channel lain. Kalau channel-channel lain kan udah aduh di-edit yang bagus-bagus. Padahal sebenarnya menurut saya yang kredit itu adalah yang apa adanya kan. Jadi kita sudah melihat hal yang bukan original. Menurut saya ini original ini ya. Walaupun mereka juga, video mereka original tetapi sudah di setting-setting. Bang Dema bisa lakukan? Bisa. Bang Dema juga jago edit juga. Tapi bukan itu yang terutama bagi saya. Yang penting saya menemukan teman-teman. Nah, ketika kita menanam padi. Tidak semua. 100% Biji-biji padi itu akan berisi. Terima kasih Bang Mulis. Ini keren ini. Tulisan sederhana. Tetapi sangat Luar biasa memberikan inspirasi. Jadi kalau orang yang mengerti tentang hidup ini akan dipahami. Bang Taufik menyemak bos biarlah waktu yang menjawab. Jangan bahasanya sendiri yang penting selalu setiap dipetir. Yes. Bagi saya kita klik petir saja teman-temannya. Kita klik petir. Yang benar min. Yang paling dong min. Ya memang kesabaran benar akan membuahkan hasil 2000 tahun. Kemenangan. Itu harapan kita kan. Iyalah. Insya Allah. Bnetwork open-minded. Yes. S-network saja sudah masuk di bursa OKX. Ya kan. Tujuannya berbeda. Tunggu. Nah itulah salah satu dasar-dasar saya. Selain FCC yang saya ceritakan tadi. S-network. Akhirnya sekarang sudah mulai banyak yang nambang. Ada juga yang rontok juga. Tidak melihat. Tidak apa namanya. Tidak sesuai dengan harapan. Ya terserah. Namanya juga baru listing. Itu namanya usaha upaya. BTC tidak akan pernah seheboh sekarang. Kalau tidak pernah melewati. Hal yang kecil. BTC. Perlah satu dolar. Saya harga Indomie dulu. Saya dapat menukar. Oh ini. Orang yang mencari-cari coin ini. Saya rasa itu ya teman-teman. Informasi kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah merasa. Semangat dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap support channel Bang Liman. Dan bagi teman-teman yang masih mencari coin gratisan. Bisa menggunakan link di deskripsi video saya. Ada banyak coin gratisan. Satu sudah lending di OKX. I5 juga ya ternyata ya. Teman-teman yang sudah. Kemudian Bnetwork juga bagus juga ya. Mining aja. Jangan membuang-buang waktu. Jangan melewatkan waktu. Tanpa masuk di dalamnya. Tiba-tiba ada coin yang kita miliki. Harganya tinggi satu saat. Maka kita akan berkata untung. Jangan justru tetap uji dan. Wih dulu ini ya. Ada tuh yang gambul nenas di YouTube. Suka ngomong-ngomong coin. Iya tau wadi sekarang. Keren tau. Itu bahasa orang Sulawesi disana. Jadi jangan menyesal. Buat diri menyesal. Oke ya teman-teman. Tetap semangat. Sukses. Ketika open-minded. Maka teman-teman bisa punya. Seperti yang. Dipasang di thumbnail. Salam sukses.